Intro Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa Setelah episode terbaru dari Ultraman Trigger keluar Kita akan membahas dan mem-breakdown episode terbarunya Yang mana di episode kali ini adalah episode keempat ya teman-teman Dan tidak terasa dengan 4 episode berarti sudah 4 minggu Ultraman Trigger tayang Atau sudah 1 bulan ya, gak berasa mantep banget ya Waktu berlalu begitu cepatnya, asik Oke, jadi seperti biasa langsung aja plotnya kita akan bahas terlebih dahulu setelah itu baru bahas-bahasnya Oke, dimulai saat Kengo yang seperti biasa sedang nyiramin bunganya Dan ternyata dia dipanggil oleh Yuzare yang awalnya dikira Yuna sama si Kengo Dan seperti biasa, Yuzare bilang Kengo, kamu adalah cahaya Dan scene berganti ke sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat di mana Eternity Core itu berada Dan berganti lagi tempat di mana ketiga Dark Giant sedang menghancurkan sekitarnya Kengo pun panik karena ngeliat tangannya berubah menjadi gelap dan hitam Kemudian badannya pun diselimuti aura merah yang mana menyerupai Dark Trigger Seperti itu Ternyata nih, usut punya usut, Kengo itu cuma mimpi Seperti biasa, di mana dia kalau ngeliat Yuzare dimimpinya mulu nih Kecuali di episode sebelumnya di mana dia ngeliat Yuzare secara langsung karena nyawanya Yuna itu terancam gitu teman-teman Nah, ternyata reruntuhan kuno pun ditemukan nih sama Godselect Dan Kengo, Akito, serta Yuna dikirim untuk meneliti reruntuhan tersebut Sesampainya di sana, Kengo pun melihat sebuah objek yang persis dengan bangunan yang ada di mimpinya Dan ternyata reruntuhan ini ditemukan di seluruh penjuru dunia katanya Yuna Dan tugas mereka adalah meneliti reruntuhan itu Dan alasan kenapa Kengo dibawa ke situ Ya karena perintah dari Tatsuya selaku sebagai kapten dari Godselect Untuk mengikuti si Kengo ini di segala misi Supaya dia bisa berlatih dalam segala jenis misi seperti itu Sampai akhirnya Kengo pun nemuin sebuah benda yang menarik Dan langsung diambil sama seorang yang ternyata merupakan ignis ya teman-teman Yang muncul lagi Dan karena dia pemburu harta karun, benda kuno pun nilainya sangat tinggi Makanya dia ada di situ Kaburlah dia dan gak ketangkap sama Akito dan yang lainnya Di markas pun mereka diinterogasi sama Tatsuya Karena dibilang gagal nih untuk nangkep ignis Sampai akhirnya ke Akito pun mau meneliti reruntuhan yang baru mereka temukan Dan Kengo bilang dia kepengen ikut Karena trigger ini terlibat dan ada di dalam peradaban kuno ini teman-teman Makanya dia kepengen belajar lebih dalam lagi tentang trigger ini si Kengo Seperti itu Di sini ada kejadian lucu Dimana Kengo itu dia mau menyentuh tembok kunonya Dan kemudian dilarang sama Akito Terus akhirnya Kengo itu melakukan gestur minta maaf gitu ya Kayak minta maaf tapi sambil takut-takut kayak Kayak gitu Nah kemudian disini dijelasin nih sama Akito Kalau 30 juta tahun yang lalu ada peradaban yang lebih maju dari peradaban zaman sekarang Sampai akhirnya mereka pun dihancurkan oleh para Dark Giants ini Dan mereka berhasil disegel oleh trigger Sampai akhirnya Kengo pun berpikir Dan melihat ada sparklens kuno yang dijadiin contoh untuk membuat sparklens yang dipakai oleh God Select pada saat ini Kengo ini kagum banget gitu dia sama Akito Karena Akito ini tuh dia cerdas banget pertama Terus dia juga membuat Nurse Desai Membuat apa namanya God Falcon dan sebagainya gitu kan Dan itu dilakukan di masa muda Cuman Akito tuh mungkin tengsin dan gengsi ya Kayak dia gak suka dipuji-puji kayak gitu Dan nyuruh Kengo untuk fokus bekerja aja Akito pun juga sampe bingung Kenapa ya kok cahaya trigger tuh lebih milih Kengo Kenapa ya padahal Kengo nih orangnya begini nih gitu ya Ternyata ada Ignis yang tiba masuk di markas God Select Saat ditanya kenapa bisa ada disitu Ignis bilang dia naik sapu terbang yang diambil dari bulunya gue baser disini teman-teman Ignis pun mengambil sparklens kuno dan kabur Semua crew God Select berusaha ngambil itu Dan akhirnya yang bisa ngambil adalah Kapten Tatsuya Yang mengejutkan ternyata dia jago bela diri juga mamang ya Namun di saat yang bersamaan Seekor Kaiju muncul yang ternyata tertarik kepada sinyal dari artefak yang dibawa oleh Ignis Bisa kita bilang sebagai beacon lah ya teman-teman ya Ternyata monster yang muncul adalah Gubila Tapi yang sudah beradaptasi di darat sehingga namanya menjadi Oka Gubila Begitu teman-teman Nah Ignis yang udah kabur pun dikejar sama Akito, Kengo dan juga Yuna Mereka juga sekalian mengevakuasi warga-warga sekitar seperti itu Dan Ignis pun kelempar nih teman-teman Karena Gubila keluar dari tempat di bawahnya si Ignis ini Dan dia ada kejadian lucu juga sih disini ya teman-teman ya Masa Kengo ini nyuruh orangnya lagi panik untuk smile-smile gitu kan Nggak masuk akal kuat gitu ya Orang lagi panik disuruh senyum gitu ya Disitu juga kelihatan si Ignis itu jadi mainan figur kecil gitu Yang ditempelin di shootnya Oka Gubila gitu ya teman-teman ya Yang akhirnya karena terus ditarik nih si Oka Gubila sama Guts Falcon Oka Gubila pun terpental dan Ignis pun terlempar jauh entah kemana gitu ya Dan artefak yang memunculkan sinyal pun juga kelempar seperti itu Oka Gubila pun begitu OP disini ya teman-teman ya Sampai Guts Falcon pun nggak bisa gerak lagi nih Karena abis diseruduk sama tanduknya ini ya gitu ya teman-teman Nah kemudian Genggu pun akhirnya berubah menjadi Ultraman Trigger Dan nyuruh Akito untuk mencari beacon-nya Trigger disini kelihatan kesusahan banget nih lawan Oka Gubila ya teman-teman Sampai dia dilempar-lempar ke angkasa coba tuh ya Saking kewalahan ya dan nggak bisa ngelawan si Oka Gubila ini Trigger gitu Kosmos akan ketawa ngeliat kamu begitu ya Trigger Sampai akhirnya Genggu pun ngeliat apa no Eh sampai akhirnya Akito pun ngeliat Trigger yang kewalahan Dan tuh si Akito tuh kesel banget Karena nggak bisa berantem si Trigger atau si Kengo ini gitu ya Kayak lu ngapain sih kayak gitu katanya Akito ya Nah kemudian Akito pun ngambil beacon yang kelempar itu Dan memancing Oka Gubila buat menjauh dari Trigger Supaya Trigger punya kesempatan untuk menyerang Kengo yang sadar bahwa Akito mengalihkan Oka Gubila pun berubah menjadi power type Dan dinaikin dah itu si Oka Gubila kayak lagi naik rodeo Sampai akhirnya Toriger pun menggunakan circle armnya Dan menjadi apa namanya power cloud gitu Dan menggunakan delasium cloud impact untuk menghancurkan Oka Gubila Kosmos akan nangis melihat Oka Gubila atau Gubila itu dihancurkan ya Trigger ya Kemudian di dalam laut ya Para Dark Giants ini merencanakan untuk membangkitkan Yuzare Dengan mengancam nyawa Yuna Dimana saat Dargon menyebut nama Trigger Carmilla pun menjadi insane emosi dan gila lah ya temen-temen ya Sampai akhirnya Dargon pun termenung ya temen-temen Dan untuk dari segi plot sudah sampai disitu saja Dan sekarang kita akan melanjutkan ke bahas-bahasnya seperti itu Nah yang pertama adalah tentang Dark Trigger Kayaknya di tiap episode bakalan kebahas mulu ini ya si Dark Trigger ini ya temen-temen ya Disini kita dikasih teaser sedikit bahwa masa lalu Trigger ya memanglah seperti 3 ya Itu mempunyai form Dark Namun kalau Dark Trigger ini bukan cuma repaint ya temen-temen Seperti Ultraman 3 kan repaint dan cuma warnanya doang yang diganti gitu Tapi kalau di Ultraman Trigger ini bukan repaint Melainkan benar-benar form yang berbeda Tapi berwarna Dark seperti itu Karena dari aura tubuh Kengo Benar-benar beda dengan motif Trigger ya Dan sangat mirip dengan yang ada di konsep art temen-temen Seperti itu Memiliki disini tuh ada pundaknya yang agak tinggi gitu ya Yang kayak menyerupai sayap ya kalau orang-orang bilang tuh ya Ini juga memperkuat bahwa di mimpi Kengo ini merupakan sosok masa lalu Trigger Yang mana merupakan Dark Trigger seperti itu Sekali lagi ini gue kasih komparasinya ya Dimana pernah gue kasih di episode 2 atau 3 Kayaknya 2 di episode 2 gue kasih komparasinya Nah ini Dan banyak yang bilang bahwa itu adalah Evil Trigger dan bukan Dark Trigger Kalau memang mengikuti hukum dari Ultraman 3 Ya Evil Trigger dan juga Dark Trigger merupakan 2 entitas yang berbeda gitu ya temen-temen ya Dimana Evil Trigger ini Evil 3 itu merupakan buatan dari manusia Sementara Dark 3 atau 3 Dark itu merupakan sosok Ultraman 3 itu sendiri Tapi dari masa lalunya yang merupakan form lamanya Seperti itu gitu temen-temen Kita hanya bisa menunggu kapan akan dilepaskan dan dikasih tau ke kita Sosok Ultraman Dark Trigger ini secara full body ya gitu Atau debutnya lah kapan Kita tinggal nunggu aja seperti itu Nah tapi jika di series ini juga ada Evil Trigger Pasti bakalan sangat epic sih temen-temen ya Kemudian karena gue pengen banget ngeliat ada Evil Trigger dan bukan cuma Dark Trigger disini Karena kan kalau emang bener-bener mengikuti Ultraman 3 ya Karena ini kan New Generation 3 ya temen-temen Ya semoga saja ada Evil Trigger dan bukan cuma Dark Trigger Tapi sebenarnya kalau ditambah Evil juga Kayaknya akan terlalu banyak Villain ya temen-temen ya Dan sayang banget kalau misalkan Evil Trigger bakal cuma dimatiin di satu episode doang gitu ya Karena udah ada 3 Dark Giant gitu Sebagai Villain utama gitu kan sayang aja gitu Nah kemudian di saat Aura Dark Trigger ini keluar dari Kengo ya temen-temen Ini mirip mengingatkan gue dimana scene saat Maki atau Dunamis pertama dari Ultraman Nexus ini Berubah menjadi Ultraman The Next ya temen-temen ya Dimana seluruh tubuhnya ini diselimuti aura merah Dan akhirnya dia berubah menjadi Ultraman The Next seperti itu Referens mungkin kesana Kemudian tentang reruntuhan peradaban kuno ya temen-temen ya Seperti kata Yuna reruntuhannya ini tersebar di seluruh dunia Dan ini berarti peradaban kunonya ini gak cuma tersebar di satu titik doang Melainkan ada di seluruh penjuru dunia nih ya temen-temen Karena reruntuhannya ditemukan di seluruh penjuru dunia gitu Terus juga katanya Akito ya temen-temen ya Nah peradaban kuno itu lebih maju dari peradaban yang sekarang mereka hidupi Nah masalahnya mereka aja udah canggih Nah coba kayak mereka bisa bikin pesawat dan robot yang dikendalikan pakai kacamata AI Seperti itu Maksudku itu aja udah canggih loh temen-temen ya Dan mereka juga menggunakan teknologi yang sangat-sangat canggih Secanggih apa gitu ya temen-temen ya Semaju dan sekeren apa peradaban kuno di zaman dahulu itu sebelum dihancurkan sama Dark Giant Karena katanya Akito itu maju ya temen-temen ya Nah dan otomatis bentuk makhluk di peradaban kuno ini ya berbentuk manusia dong Karena kita apa namanya kita lihat ada sosok yang berubah menjadi trigger pada masa lalu Dan Yuzare juga berasal dari peradaban kuno kan temen-temen seperti itu Nah itu juga artinya di Universal Trigger ini harusnya ada Ancient Giants dong ya temen-temen Sebelum terjadinya perang besar yang terbelah menjadi dua kubu gitu kan Nah dengan begitu seharusnya para Dark Giants ini juga punya bentuk raksasa yang normal Raksasa cahaya yang normal Karena sebelum menjadi Dark Giants mereka raksasa cahaya yang normal gitu kan Sebelum akhirnya masuk ke dalam kegelapan seperti itu Nah gimana nih menurut kalian Karena gue bikin pendapat ini ya berdasarkan hukum di serisnya dan filmnya Ultraman 3 seperti itu Dan setelah menurut gue ya setelah Ultraman Trigger ini menyegel para Dark Giants seperti Carmilla Terus juga Dargon dan juga Hugh Drum Ultraman Trigger ini menjadikan planet Mars itu sebagai tempat peristirahatan terakhirnya ya mungkin gitu temen-temen Karena ya sosoknya Trigger itu kan pas jadi patung itu dia kayak duduk santai gitu ya Nggak kayak Carmilla yang lagi terbang Dargon yang terbalik Dan kita nggak tau gimana Hugh Drum pas jadi patung gitu kan ya temen-temen Ya itu aja Kalau menurut kalian gimana yang terkait peradaban kuno? Teori dari kalian gimana? Coba dong sharing di kolom komentar gitu Kemudian nih temen-temen tentang memori dari Ultraman Trigger Seperti yang gue jelasin di episode sebelumnya Memori dari Trigger ini pun perlahan mulai masuk ke dalam Kengo sebagai Human Host dari Ultraman Trigger ini gitu Dan memori dari Dark Trigger pun juga sudah mulai masuk perlahan ya temen-temen Seperti yang dikasih lihat di episode kali ini seperti itu Nah yang bahaya kayak yang gue bilang juga adalah ketika Kengo udah tau dimana letak Eternity Core ya Yang menurut gue pun udah nggak ada di dalam bangunan yang ini lagi gitu ya temen-temen ya Karena seharusnya kalau ada di dalam bangunan itu Darjayan seharusnya tau gitu ya temen-temen ya Nah menurut gue Eternity Core ini either diumpetin sama Yuzare atau sama Trigger gitu Dan kita belum tau nih dimana letak Eternity Core ini Apakah memang masih di dalam situ atau diumpetin sama kedua apa namanya kedua orang ini gitu temen-temen Nah makanya kalau Kengo tau letaknya dia bakalan menjadi target selain Yuna atau Yuzare gitu temen-temen Nah makanya sepertinya nanti big revealnya adalah di akhiran cerita nih Dimana nanti memori dari Trigger bener-bener sudah masuk dan pulih di kepalanya Kengo Dan akhirnya memunculkan perang besar nih perebutan antara perebutan Eternity Core nih Antara Dark Giants dan juga Ultraman Trigger dan juga Yuzare seperti itu temen-temen Tapi bisa juga nih ya nanti kalau misalkan ada plot twist dimana ingetan Kengo itu dipaksa untuk kembali Eh ingetan Trigger dipaksa kembali melalui Kengo dan jika suatu saat Kengo ditangkep oleh Dark Giants Terus juga diinterogasi karena mereka istilahnya bisa dibilang udah gak ada harapan lagi sama Yuzare gitu ya Mungkin aja bisa jadi seperti itu Selanjutnya terkait gimana Ignis bisa masuk ke markas God Select ya temen-temen ya Kan dia bilang dia menggunakan bulu dari gue baser ya temen-temen ya Nah gue baser ini kan ada di universe-nya rosso dan juga blue ya temen-temen ya Nah apa ini berarti Ignis juga bisa pindah universe gitu ya temen-temen ya Karena dia itu kan berburu harta karun ya pemburu harta karun Tapi menurut gue sih harusnya enggak ya temen-temen ya Karena dia mengakunya sebagai pemburu harta karun terbaik di universe Bukan di multiverse gitu ya temen-temen ya Maka dari itu spekulasi gue yang paling aman adalah gue baser nih juga ada nih di universe-nya trigger seperti itu Cuman belum keluar aja gitu Nah mungkin kalau memang gak ada Suburaya ini pengen ngasih easter eggs doang terkait universe-nya rosso dan juga blue Atau terkait gue baser ya gitu ya Entah itu doang sih entah dia bakalan keluar atau Suburaya cuma pengen ngasih easter eggs doang Seperti itu Nah kemudian tentang monster di episode ini yang sebenernya sama aja ya Oka Gubila atau juga Gubila gitu Karena Gubila sudah beradaptasi di darat seperti itu Nah yang jadi masalahnya kan disini Gubila katanya itu makhluk laut ya temen-temen ya Dan akhirnya dia beradaptasi di darat gitu Sayang banget sih menurut gue shoot dari Oka Gubila itu persis banget sama Gubila Kayak gak ada perubahannya gitu lah Senggaknya kan kalau beradaptasi itu harus ada yang berubah ya Entah kayak ada spike yang keluar atau ada yang tajem-tajem atau apa gitu kan Tiba-tiba ada yang keluar karena kan dia udah beradaptasi gitu ya Ya supaya gak sama banget sama Gubila gitu lah ya temen-temen Ya mungkin efek budget juga gitu kan Tapi it's okay ya itu cuma pendapat gue doang gitu Karena ya harusnya bisa aja lah dibedain gitu Oh iya menurut gue juga pertarungan Ultraman Trigger dengan Oka Gubila ini Merupakan referens ke Ultraman 3 dimana dia melawan Geo Zark atau Hiu yang ada di darat Cuma bedanya kalau Geo Zark itu kan robot ya temen-temen ya Sementara kalau Oka Gubila ini merupakan monster yang organik atau monster beneran Seperti itu Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah Selanjutnya lagi cita-cita Kengo untuk membuat orang tersenyum Terlalu over disebutin sehingga bikin gue jadi kayak kesel gitu Dan bosan lama-lama dengernya asli Ini juga sebenarnya bukan alasan yang kuat Sehingga dia bisa dipilih oleh Trigger gitu ya temen-temennya Kengo kesannya jadi kayak bocah yang ngerengik Dan akhirnya ngomongin maunya itu lagi Maunya itu lagi gitu ya terus temen-temen ya Mungkin smile-smilenya Kengo ini bakalan menjadi ikonik ya Di suatu saat nanti Sama kayak berdiam diri saja tidak akan ada gunanya Seperti punya Riku yang itu ya temen-temen ya Cuma menurut gue kayak kurang dapat aja feelnya gitu ya Kalau di tiap episode tuh dia ngomongin kayak gitu lagi Kayak gitu lagi gitu Kayak entah kesannya malah jadi mengganggu Dan bukan malah jadi ikonik gitu ya menurut gue Feelnya beda aja antara dua kata itu Dimana dia pengen buat tersenyum dan berdiam diri saja Tidak ada gunanya itu dua kata yang konotasinya menurut gue beda Dan feelnya nggak dapat aja gitu ya temen-temennya Dimana saat Riku menjelaskan Saat Riku ngomong kayak gitu ya keren Cuma kalau Kengo ini kesannya jadi kayak ngeganggu gitu ya Kurang dapat aja gue feelnya Itu menurut gue Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa Seperti itu Kemudian juga di episode ini ya Kita untuk pertama kalinya ngeliat Ultraman Trigger terbang ke langit ya temen-temen Setelah bertarung gitu Dibarengin sama suara color timer dari Ultraman Trigger Yang sangat-sangat mirip sama Ultraman 3 Nostalgic mamang Good job subuh raya di episode ini Kemudian lagi di antara ketiga Dark Giants Keliatannya Dargon doang yang paling mentally mature Atau udah bener-bener waras lah Dewasa lah gitu istilahnya Karena Carmilla ini menjadi insane dan Gila ketika nama Trigger ini tuh disebut ya Sehingga dia menjadi nafsu banget gitu ya temen-temen Buat dendam dan ngalahin Trigger gitu Sementara Hidram ini kan dia juga licik dan bakalan gunain semua cara untuk bisa ngalahin Trigger gitu ya temen-temen Sama kayak Carmilla gitu Nah sementara Dargon ini tuh beda dari kedua temennya ini gitu Dia memilih jalan yang terhormat untuk melawan Trigger Karena dia memegang teguh jiwa kesatrianya gitu ya temen-temen ya Dan dia kelihatannya kayak gak setuju gitu ketika Carmilla mau ngalahin Trigger dengan segala dendam dan kelicikannya seperti itu kan Nah menurut gue Dargon ini tuh emang jahat dia temen-temen ya Tapi dia itu menghormati lawannya dan gak mau main curang gitu ya Karena dia bener-bener seorang kesatria gitu Jadi gue ada feeling aja gitu Dimana dia di akhir cerita nanti bakalan menjadi turns out the good guy gitu ya Si Dargon ini dan melindungi Trigger ketika Carmilla dan Hidram ini tuh main curang dan licik seperti itu I don't know ya temen-temen ya teori ini sih masih begitu ngambang ya Karena jangan dianggap serius gitu Ini kan cuma kata-kata dari gue doang dengan melihat dari kepribadian ketiga Dark Giants dan Dargon ini gitu ya temen-temen ya Menurut kalian gimana? Ya kalau menurut gue kasihan sih Dargon bisa dibilang yang paling waras otaknya di antara kedua temennya ini gitu Dan yang terakhir overall untuk episode keempat Nah untuk episode 1 dan 2 kan emang terasa diburu-buruin dan dirush banget ya temen-temen ya Episode 3 pasnya bagus banget Flowingnya bagus banget seperti yang udah gue jelasin Nah namun di episode 4 kali ini tuh terasa slow pace banget gitu loh Lambat banget dan sengaja dilama-lamain untuk hal yang sebenernya gak begitu banyak pentingnya gitu loh di episode kali ini Dan di cerita kali ini Kayak fightingnya yang terlalu lama dan gak menarik sih menurut gue Karena kesannya kayak diulur-ulur supaya kayak gue bisa tau apa yang harus dia lakukan gitu ya temen-temen ya Ignis pun disini keliatannya juga gak konsisten Dimana di episode kedua atau ketiga Ya di episode ketiga ya temen-temen Episode lalu Ignis itu keliatannya seorang yang bener-bener kayak Intellect banget dan juga mainnya pintar Cuman disini dia kayak keliatan jadi blow on gitu ya temen-temen ya Ya terutama di scene saat dia nyangkut di Oka Gubila dan Kego itu dan Akito serta manggil-manggil loh Untuk senyum semua semua gitu ya Oke lah gue paham mungkin itu scene apa namanya untuk gimmick lucu-lucuan ya Dan untuk hiburan gitu ya temen-temen ya Cuma menurut gue jadi gak konsisten aja penggambaran karakter si Ignis ini Gue jadi gak tau nih sebenernya Ignis ini orangnya bagaimana ya Cuma mungkin akan disiapkan untuk plot twist di akhir seperti itu temen-temen Nah yang selanjutnya jadi gue pikirin adalah Gue ngerasa tim developer dari Ultraman Trigger ini tuh kayak dikejar-kejar redline gitu loh temen-temen ya Karena mereka harus ngompres ke 62 episode Ultraman 3 menjadi sangat-sangat sedikit Yang mana rumurnya menjadi 29 episode atau 30 episode gitu kan Dikompres jadi setengah gitu Nah karena ini kan juga apa namanya Ultraman 3 di new gen ya temen-temen ya Dan juga Trigger ini membawa ekspektasi yang sangat besar dari nama Ultraman 3 seperti itu Jadi gue ngerasa kasian buat tim developernya Dan kesannya jadi kayak episode itu jadi gak konsisten Ada yang diburu-buruin Ada yang bagus kayak episode 3 Dan aja yang kelambatan banget di episode kali ini gitu temen-temen So semoganya ke depannya bisa lebih stabil lagi sih harapan gue untuk episode Ultraman Trigger kali ini Oke Jadi itu aja sih yang bisa gue bahas di episode kali ini Dan semoga aja bisa membreakdown beberapa hal-hal yang mungkin kalian belum tau Dan mungkin kalau kalian sudah tau ya mohon maaf Karena gue bener-bener berusaha memberikan yang terbaik disini oke Jadi sampai disini dulu gue membreakdown episode keempat dari Ultraman Trigger See ya in my next video Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio Pchao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax